Sejumlah tuntutan juga disampaikan oleh tokoh Lintas Agama saat menggelar aksi bela Palestina di kawasan Monas. Salah satunya yaitu meminta Mahkamah Internasional untuk menyelidiki genosida Israel ke Palestina serta mengajak rakyat Indonesia untuk memboikot produk-produk milik Israel. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, mencermati secara seksama tragedi kemanusiaan atas Gaza Palestina akibat agresi, kekejaman dan kezaliman Zionis Israel yang telah menimbulkan ribuan korban baik wanita maupun anak-anak baik tenaga medis maupun wartawan rusaknya prasarana umum baik sekolah maupun rumah sakit serta tempat ibadah baik masjid maupun gereja demi kemanusiaan yang adil dan beradab Kami yang berhimpun dalam aliansi rakyat Indonesia bela Palestina menyatakan sikap sebagai berikut Satu, menuntut agar perang segera dihentikan dan agar dilakukan penyelidikan internasional atas kejahatan kemanusiaan dan perang oleh Israel untuk diajukan ke mahkamah internasional Dua, demi kemanusiaan, perdamaian dan keadilan Selamat menikmati! Terima kasih.